bang ada yang tanya bang salut katanya nali dinema itu susah kata siapa ini ada yang komen aku tunjukin ya buat nali dinema asis atau masang loading itu enggak sesusah yang kalian pikirkan hanya perlu jam terbang dan terbiasa aja guys bahkan sambil tutup mata pun bisa guys ah yang benar Ayo kita buktin aja nih alindung selesai kau kamera peng nanti dikiranya rekayasa Oke ya nih enggak ada settingan yang ini real ya weh ini habis setelah kita satu ya ini kan lari nih share nah ini saatnya lari Nah untuk pasang loadingnya pertama ya masukkan dulu saatnya ke dalam ulirnya ini ya ini karena dipastikan untuk dinemanya enggak selip ini aku merem guys nggak lihat ini udah ada alur setelahnya tariknya didorong sampai ke trigger ya udah ngelok nih udah ngajak ya terus ambil tadi dinema asisnya mana nih wah ini di sebelah kiri untuk produk dari gumilang spare fishing nih ada linketnya di sebelah kiri ini ambil yang kiri dulu terus ke bawah menyilang ya melewati saatnya nih tujuannya biar nggak goyang habis itu tarik ke belakang nih Yes nah ini tarik ke belakang nah ini sampai review yang bagian depannya ada dua review ya yang belakang buat pengait karet dan pani buat dinema ini centolin sini yes udah ditarik lurus ngikutin alurnya ini ya udah ambil bagian dalamnya tarik ke belakang banji ini dibawah ada ancornya tarik sedikit untuk karet banji tinggal dicantolin yes udah jadi wih karena lain gampang ya bang ya gampang gampang sambil merempun juga bisa guys woi bisa dong ini yang udah kita pasang tadi asisnya kita coba sub ya jadi ketika dinemanya ini dia udah tertata dengan baik dan benar dia akan lancar untuk sisaf ini melaju karena ini di tanah lapang kita coba untuk satu karet aja ya satu karet itu udah bisa lari kok guys Oke kita arahkan ke bawah Nah jadi dia akan lancar untuk melesatnya ya ini dia akan lari kesana tuh dia akan melancar tanpa ada hambatan sama sekali guys Nah kalau nalinya udah bener Wow sepek guys nalinya udah bener dia akan melaju secara baik dan benar ya pasti lurus gitu guys Nah jadi untuk pemasangan dinema asis temen-temen dipastikan udah bener dan sesuai ya agar sisaf ini bisa melaju dengan baik dan tidak ada malfungsi dari unit tanah ikan yang yang kalian pakai Oke Oke jadi itu ya sedikit tips atau ya tutorial ya dan pembuktian bahwa memasang dinema asis pada unit panah ikan lepas itu tidak sesulit dan seribet yang kalian pikirkan Oke itu tadi bisa karena terbiasa Eh nih apa kata-kata Oke kata-kata untuk hari ini bisa karena terbiasa mantap Oke dicoba Bang banyak latihan Iya tinggal sering-sering bulan aja gitu Oke bisa Gumiwan spearfishing professional speargan maker